tolong aku denger suara jinyiru putih nih guys aku dikirimin makaron tapi ini lucu banget tuh packagingnya tuh bisa buat jadi kado nih terus ntar ditutupnya tuh bisa di custom ada kayak gini-gininya tuh dia ini halal terus pengirimannya ke seluruh Indonesia nih guys mantep nih tadi kan di meja makan ngobrol kalau pindah kesini papa ikut mau join gitu nih kalau papa tuh ditambahin ininya banyak banget gila tuh banyak banget dimana Oh ya maaf nih guys dia tuh somanya kayak gini jadi dia tuh bentuknya nanti dalamnya itu udah ada bumbunya udah ada sausnya sama nanti somanya tuh divakum gitu jadi awet masih masih ada rujakinya bos endosin bener-bener buat papa ukuran sepatunya nggak ada yang buat aku ceritanya bapak keluar dari kamar nanti videoin biar keren cepetan ayo rolling action keren banget nih sepatunya udah dulu sepatunya keros ini kaos ini kaos jadi Uniqlo X kaos jadi di rous.id ini dia itu apa namanya berbisik banget berbisik banget nih burung jadi nggak fokus rumah Assalamualaikum nih kita dapet sepatu keren dari dari rous.id Padil nggak dapet kaos deh jadi jadi ini jadi ini rous.id ini kalau kalian beli di sini kalian bisa dapetin barang-barang itu tau harganya mulai dari nol rupiah karena dia suka adain lelang nih aku ada kaosnya ada sepatunya langsung aja cek di sini ini sekarang jadi banyak banget yang ngetek aku katanya Bang gara-gara lu jadi beli ini jadi dia sekarang tuh udah jualnya tiap hari kaget ya Allah iya tahu Nah terus kalau itu pengirimannya udah ke seluruh Indonesia eh kok bisa tiba-tiba dibawa sih Cong eh horor banget eh tutup pintunya Wah kalau dia terbang sih ini rumah ini udah sedih semua tuh lihat mau naik bangku sumpah nih sumpah asli lo ngeri ya gocong asli aku tuh kangen tapi lagi nggak bikin main aku kangen-kangen gue ngejutnya hahaha jadi jadi Papa barusan abis ngobong Adil ini ada yang kawa apa-apa tapi Papa nggak ngerti dia ngomong anjir anjir apaan sih terus gue bilang siapa yang ngomong anjir guys aku habis kerjain Bang Arief Bang Arief ngechat bintang nomor HP aku kasih nomor papa Fadhil, ini Arief Muhammad ini nomor Fadhil atau nomor Pak Bu ini nomor saya Muhammad Arief terus Bang Arief jawabnya saya siapa anjir telepon pake jam tangan jam tangan baru jadi bisa buat telepon si bener di call wah maksudnya kalau janyu kan tapi kan belum punya aku mau pamer bisa yang punya duluan pun jam nih kalau gitu nih ini buat pengaturan buat itu ini buat kalau mau lari mau jalan mau apa nanti langsung dia ngitung nih tuh ini message yang konekin papa sendiri apa Dila ini ada pengaturan disini nih kalau pengaturannya disini maaf saya nanya yang konekin papa sendiri apa Dila berarti gampang gampang banget nih guys ini jamnya itu dari infinitepods dan dia punya banyak banget produknya selain yang jam tadi nih misalnya ada earpodsnya dan barang dia udah sering banget aku review dan beneran bagus dia punya kartu garansinya tuh kartu garansinya tuh dari dia sendiri tuh infinit teknologi by the way happy birthday infinitepods jadi gue sama papa sama papa dapet piyama dari cast and free selain motifnya yang bagus ini bahannya adem banget guys beneran ini ukuran yang aku dapet ini xx xxl jadi agak lebih gede gitu tuh enak banget pake tidur terus ini celana nya ada yang celana pendek tuh jadi ngaman tidurnya kalau kalian mau beli kalian bisa cek disini jadi jadi papa barusan abis ngomong adil ini ada yang nge wa papa tapi papa gak ngerti dia ngomong anjir anjir apaan sih terus gue bilang kan ha siapa yang nge wa ngomong anjir guys aku habis kerjain Bang Arief Bang Arief ke chat bintang nomor HP aku kasih nomor papa Fadil ini Arief Muhammad ini nomor Fadil atau nomor Pak Bu ini nomor saya Muhammad Arief terus Bang Arief jawabnya saya siapa anjir hahaha tahunnya belum ya Ibunya belum nih Bono Renang bodang aduh Halo guys, selamat malam Indonesia, selamat malam dunia Jadi malam ini aku pengen cerita-cerita aja sedikit gitu Jadi kalian, sekalian nanya, kalian pernah gak sih kena karma tuh yang cepet banget Kayak sehari gitu langsung bet gitu Jadi kan aku, aku, aku demenin papa, supermarket kan gitu kan segala macem Kita, papa mau beli sesuatu, terus aku temenin Udah itu pas sampe di supermarket, lagi jalan, lagi jalan gitu kan Jalan biasa, kayak orang-orang biasa jalan gitu Terus tiba-tiba, seng, eko bau gitu Maaf, maaf, bau ketek banget gitu kan Terus kayak, padahal aku tuh pake masker, tapi bauunya tuh dosuk gitu kan Terus aku langsung, ih gitu kan, papa, papa nyium gak gitu Hah, apaan, bau ketek banget gitu kan Terus kayak, enggak papa gak nyium Terus gue kan kayak, kayak gini kan Kayak, ah masa sih gak nyium Soalnya maaf, bau banget gitu kan Terus aku kayak, ah gak mungkin gak nyium gitu kan Terus aku bilang kayak, yaudahlah pak, udahlah, udahlah, udahlah gitu kan Terus, apa namanya Eh, bener-bener besokannya gue pergi Besokannya gue pergi, gitu kan Pas gue pergi, gitu Gak tau gimana ceritanya Gue lupa bawa deodoran Eh, bukan bawa deodoran, gue lupa pake deodoran, gitu kan Bayangin, udah ini normal begini, gue malah gak pake deodoran Kan maksudnya udah ketemu orang gitu kan Terus, udah itu Gue lagi jalan, lagi nyetir nih gue Anak-anak mobil gitu kan Gue lagi nyetir Kan nyetir kan begini kan Ini kan nyetir begini Nah, AC-nya tuh lewat sini, gitu Jadi dia vampir ke sini Pas lagi gini Namanya udara, dia keluar lagi dari sini kan Waduh, kok bau yang kemarin, gitu kan Terus gue pikir, hah, kok bau yang kemarin, ya Gitu kan Terus gue diem kan Terus gue gini nih, set Tangkep Sedep baunya Sedep banget baunya Sedep banget Wah, lu bayangin disitu ya Gue bener-bener Udah deket banget sama tempat sampe Gue ketemu orang Gue begini Dia ajak, kalo misalnya Kan untungnya kan kita kan gak salaman kan Jadi cuman tos gini kan Cuman kan namanya tos gini kan juga Scary gue Kalo misalnya bau odor Bau odor tuh bau ketek gitu kan Jadi gue kalo ketemu orangnya gini Eh bro, gitu Pokoknya gue gak biarin udara dari sini keluar Bener-bener gue kekep begini nih Set, gini kan Set, gue langsung aja gini Eh bro, woy gitu kan Terus udah ketemu, udah Itu bayangin guys Pegel banget begini terus, tau gak? Nih, selama gue di luar tuh gue begini Oh iya Oh iya gue juga tuh Kayak gitu Sumpah Gue kekep doang Gue bener-bener Ngerasain banget yang namanya karma Kalo kita suka julid Mulut tuh kan emang mulut kan suka Kayak ngomongin orang gitu kan Kayak Ibu banget itu orang gitu kan Ternyata gue Besokannya kena karmanya Pulang dari situ Gue langsung gue stock Gue beli reksona Gue beli tuh reksona Gue taro di kamar Pokoknya gue taronya tuh sekarang Gue taro depan komputer Gue taro di lemari Jadi pokoknya jangan sampe nih Gue lupa lagi Karena gue trauma Dih, gitu aja sih Cerita gue emang gak penting Coba maksud gue tuh Bener-bener karma itu Bener-bener ada ternyata ya Kalo kalian Coba kalian ceritain Kalian Pernah gak ngalamin karma kayak gitu? Coba kalian selamat menikmati